Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan ini saya akan merequest video terdahulu Yang saya upload Yaitu tentang Cara mempercepat pertumbuhan Pada spek sancang Untuk panorama Atau Landscape Sebelum Dilanjukan Jangan lupa Subscribe Like and comment Serta share Di sebelah saya Ini ada Landscape Panorama yang saya bahas Tanggal 28 Hari ini saya akan request Mengenai perkembangan Panorama Landscape Terus saksikan video saya Karena banyak informasi Yang penting untuk kita Pada video Tempo hari saya sampaikan pentingnya masa durman Atau pentingnya Durman sih pada pertumbuhan awal Setek sancang Untuk bonsai panorama Lima hari yang lalu Lima hari yang lalu Saya sampaikan Untuk mempercepat pertumbuhan setek Salah satunya adalah Membuat kondisi setek Dalam keadaan durmansi Atau istirahat tumbuh Karena di dalam masa durmansi Atau setek nasi tumbuh Atau setek nasi Setek nan Pada Fotosintasi suatu tumbuhan Maka terjadi recovery Dimana akar-akar baru Masih adaptasi Akar-akar baru Masih adaptasi Tidak mungkin Akan hidup normal Pada saat Pohon ini Mengalami fotosintesis Normal Nah Kondisi inilah yang harus kita ciptakan Salah satunya adalah Dengan Memproning Atau menggunting Menghilangkan Semua daun yang ada Termasuk Pucuk-pucuknya Sesuai dengan rencana Alhamdulillah Puji Tuhan Ternyata Hari ini Hari kelima Sudah tumbuh tunas Memang ada yang subur Juga ada yang kurang subur Seperti ini Ini sudah tumbuh Tapi masih sangat kecil Ini juga sama Nah ini Nah ini Masih sangat kecil Ini hampir Keseluruhannya tumbuh Keseluruhannya tumbuh Kita cek ya Ayo Mari kita cek Ternyata ada satu Yang mengalami kematian Karena dia kering Karena dia kering Ini kering Kemungkinan Apa namanya Dia tidak mampu Dengan kondisi durmansi Atau Stagnasi Stagnan tumbuh Sehingga dia Mengalami kematian Tapi dari keseluruhannya Ini semua tumbuh normal Semua tumbuh normal Sesuai dengan rencana Ini penting Teman-teman sekalian ya Informasi ini Jadi Tempoh hari Untuk merangsang pertumbuhan Gilbertin Untuk Untuk merangsang pertumbuhan Saya menggunakan Gilbertin Menggunakan Bawang merah Jadi Di dalam kandungan Bawang merah Ada Auksin Perangsang tumbuh akar Dan Gilbertin Perangsang Tumbuh pada tunas Dan ini Saya senang sekali Karena sesuai dengan rencana Jadi Posisi pohon Nanti Semua akan Condong ke Condong ke Satu arah Condong ke satu arah Kesana semua Kemudian Tunas-tunas ini Nanti setelah panjang Akan di wiring Yang dominan kesana Dominan kesana Ke arah kanan Dominan Tujuannya adalah Untuk membuat Panorama itu Mewakili Miniatur alam Ini penting ya Jadi Nilai seninya Nanti Bisa dilihat Dari Setelah Di wiring Teman-teman Sebelum Karena sudah ada Kepastian Dan pertumbuhan Maka nanti Tentu ini Akan saya tutup Dengan Tanah subur Kurang lebih Sekitar Satu sampai Dua sentimeter Nanti ditutup Rapat Karena ini sudah ada Kepastian Kenapa Pada tanggal Pada tanggal Tidak saya Langsung Tutup Karena Saya khawatir Ada yang mati Kemudian harus diganti Tapi karena yang mati Hanya satu Maka saya tidak perlu Melakukan Pergantian Biarkan saja Bahkan nanti ini Akan saya buat Penjing Maaf Akan saya buat Jin Akan saya Cat sulfur Menjadi putih Jadi memang Ada yang mati Seperti di alam Karena di alam Juga tidak Semuanya hidup Jadi nanti Saya biarkan Ini Kemudian saya akan Dikasih Lain sulfur Sehingga warnanya putih Seperti Di alam Jadi Sebentar Akan saya tutup Menggunakan Tanah sulfur Supaya Pertumbuhannya Lebih cepat Dan normal Untuk Mempercepat Proses selanjutnya Yaitu Dalam rangka Pengawatan Atau wiring Kan tanah Subur Kemudian Dicampur air Setelah Teraduk Seperti ini Kemudian Diratakan Ke seluruh Bagian Yang terdapat Pohon Atau tanaman Semuanya Hingga Merata Pemberian Tanah Subur Diutamakan Daerah Yang terdapat Pohon Jadi Tidak Harus Keseluruhan Setelah Semua Tertutup Yang bagian Ada pohon Tidak Semua Permukaan Hanya Yang ada Pohonnya Saja Dicover Dengan Tanah Subur Yang dicampur Dengan Air Dan Sedikit Pupuk Yang mengandung Unsur N Natrium Kemudian Setelah Ini Nanti Saya akan Sepuit Sepuit Sampai Terlihat Basah Dan Selanjutnya Akan Saya Pasang Nanti Saya Tutup Dengan Lumut Jenis Spagnales Yang biasa Tunggu Di batu Kerakap Dan Juga Akan Saya Sedikit Mix Dengan Lumut Jenis Odioposida Seperti Ini Nanti Panorama Ini Menggabarkan Kondisi Di Alam Saran Buat Teman Teman Yang Akan Membuat Panorama Untuk Pemasangan Lumut Sebagai Copper Crop Saya Sarankan Dipasang Sebelum Tahapan Berikutnya Atau Tunas Tunas Memanjang Waktunya Devering Karena Nanti Akan Ada Kesulitan Karena Dicelah Pohon Pohon Dihawatirkan Pada Saat Memasang Copper Crop Yang Berupa Lumut Tadi Itu Akan Mengganggu Pertumbuhan Tunas Tunas Baru Mari Kita Mulai Pemasang Seperti ini Terus Dipasang Pada Yang Ada Media Tanaman Yang Berbuat Tanah Subur Itu Tadi Secara Keseluruhan Baik Teman Teman Demikian Penampakan Sementara Sambil Menunggu Pertumbuhan Tunas Untuk Selanjutnya Di Wiring Saya Akan Rukis Terus Sampai Panorama Ini Menjadi Landscape Bonsei Panorama Demikian Sampai Jumpa Lagi Di Video Yang Akan Datang